Terkait wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang oleh pemerintah pusat membuat puluhan guru honorer K2 Muaro Jambi memperjuangkan nasib mereka dengan menyampaikan keluhan ke DPRD Muaro Jambi pada selasa sore kemarin. Puluhan guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun kini harus berjuang untuk bisa diangkat menjadi P3K. Puluhan tenaga honorer ini pada selasa sore kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk menyampaikan keluhan dan meminta bantuan anggota DPRD. Susilawati perwakilan guru honorer K2 Kabupaten Muaro Jambi mengatakan terkait wacana penghapusan tenaga honorer bahwa dirinya bersama guru lain sangat berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi. Mengingat para tenaga honorer ini telah lama mengabdi mulai dari 17 hingga 23 tahun. Dirinya berharap pemerintah bisa segera mengangkat para guru honorer K2 yang berjumlah 84 orang tersebut menjadi P3K tanpa dilakukan tes. Jumlahnya 84 orang. K2 itu ya? K2. Kemudian terkait ada wacana penghapusan honorer di 2023 seperti apa harapan para honorer ini? Harapan kami dengan K2 ini tidak ada penghapusan karena banyak kebutuhan di sekolah bukan guru saja pelayan, kata usaha. Sementara itu Robinson Sirait anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengatakan dirinya merasa prihatin dengan nasib para guru honorer tersebut dan akan membantu memperjuangkan nasib tenaga honorer agar pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer baik tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan sebagai P3K tanpa harus mengikuti tes dan bahkan memberikan anggaran khusus bagi tenaga honorer yang ada. Baru wacana pemerintah, jadi memang saat ini mereka juga guru honor itu saya rasa sudah harap-harap cemas sudah bingung, sudah takut, sudah galau. Nah kami menjikapi, kita lihat dulu nanti keputusan pemerintah ini dan kami berharap kalau wacananya mungkin ya honor 2023 dihapus itu masih masuk akal kita masih terima, dihapus dalam arti yang honor sampai 2022 itu tetap tapi kalau honor yang namanya honor dihapus semua, nah ini kami kurang sependapat. Apalagi yang kedua tadi ya? Apalagi yang kedua, di luar kedua juga ada, non kedua. Selain itu, Ulel Amri, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengatakan memang sudah selayaknya pemerintah memperhatikan nasib tenaga honorer yang ada terutama bagi tenaga honorer yang telah puluhan tahun mengabdi baik tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan. Dirinya berkomitmen akan membantu mencarikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer apalagi terkait wacana penghapusan tenaga honorer Mengingat Muaro Jambi masih kekurangan tenaga pengajar yang berstatus PNS Terhadap pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah itu ada kebijakan khusus gitu ya kebijakan khusus agar bisa diangkat itu harapan mereka, itu harus kita perjuangkan apakah nanti sebagai ASN atau sebagai P3K jadi ada perlakuan khusus lah itu terkait dengan mereka dan itu kami siap memperjuangkan ya DPRD berharap pemerintah pusat dan daerah bisa membuat kebijakan khusus terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi sehingga bisa diangkat sebagai ASN atau P3K Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya